Selenando mengalami cedera saat Persib Bandung bermain umbang satu-satu dengan Dewa United. Ini kata tim dokter terkait kondisinya. Back Persib Bandung ini mengalami cedera sekitar menit 80. Dia salah memijak ketika berbenduran dengan pemain Dewa United. Selenando sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat di Solo akibat cedera tersebut. Menurut keterangan tim dokter Persib Bandung, Selenando menderita cedera yang cukup serius. Ia mengalami dislokasi pada angle kaki bagian kiri. Pemain bernomar punggung 17 ini ditarik keluar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Terbaru, dilansir dari akun Instagram milik Selenando. Kondisi Selenando saat ini sudah lebih baik. Meski masih mengalami dislokasi pada kakinya, Selenando sudah mendapatkan perawatan dari tim medis Persib Bandung dan juga pihak rumah sakit dalam upaya penyembuhan Back Persib Bandung itu. Tulis tanggapanmu di kolom komentar ya. Ya, sudah selesai sekarang dengan video dari Roanbook Board. Mau tahu informasi berikutnya, jangan lupa klik subscribe di Roanbook Board. Terima kasih telah menonton!